Presiden Jokowi menghadiri hari puncak penanaman mangrove di Taman Wisata Alam atau TWA di Angke Kapuk, Jakarta Utara. Jokowi pun ikut turun ke rawa mangrove untuk menanam bibit mangrove bersama jajaran pejabat Polri dan TNI. Terlihat juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglibat TNI Yudho Margono, Kapol Rilis Tio Sigit, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Mereka ikut masuk ke dalam rawa untuk menanam benih mangrove. Penanaman mangrove ini juga dilakukan secara bersamaan di 374 taman mangrove di seluruh Indonesia. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia. Menurut Jokowi, Indonesia mempunyai 3,7 juta hutan mangrove yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita memiliki mangrove terluas di dunia. 3,3 juta hektare hutan mangrove kita terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara. Kalau di tempat-tempat ada kritis, kita tanami kembali sehingga jangan sampai ada hutan mangrove kita yang rusak. Karena ini mangrove penting yang pertama mengembalikan habitat untuk kepeting ikan, ada biawak, ada monyet, ada burung-burung banyak sekali. Di sini ada burung elang yang sudah mulai kembali lagi, datang saya kira. Proses menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja tetapi di hutan air harus terus dilakukan. Jokowi pun berpesan agar semua jejaran yang terlibat dalam penanaman kali ini ikut menjaga dan melestarikan hutan mangrove sehingga tidak ada yang rusak kembali. Dari Jakarta, Bagus Prasetia dan Dias Triawan, ANYUS melaporkan.